Hari ini saya mendengarkan pernyataan dari Yonatan Unomo yang baru belajar iswatologi tahun 2019. Kalau tidak salah saya lihat di Google. Dan kemudian juga belajar di STTK DC. Yang saya juga nggak tahu bagaimana ada ahli biblika di sana. Di ini ya, di Jogja. Kemudian tiba-tiba dia jadi ahli biblika, terjemah Alkitab. Dan pernyataan yang menarik dia kata, aku, saya tidak bicara tentang doktrin. Karena di protestan itu ada 60 ribu. Jadi yang dia bicarakan apa? Kemudian dia katakan juga Alkitab itu, maksudnya tidak kanon. Kemudian kalau dia mengkanonkan sendirinya, jadi apa? Nah saya pikir ini orang nggak ngerti cara menasih Alkitab. Kalau baru belajar Alkitab, saya tahu dulu. Saya nggak tahu siapa ngajar. Kemudian juga diberantem dengan pendeta Willy Paneshulang tentang terjemahan bahasa Yunani. Cuma saya senyum-senyum aja begitu. Ini mengerti nggak ya dia cara-cara proses menafiskan Alkitab. Faktor-faktor pembentukan untuk penafiskan Alkitab dengan dokterin. Terus dia bilang, dia tidak bicara doktrin. Jadi yang dibuat apa? Itu saya nggak ngerti. Mungkin salah kaprah dalam pembicaraannya ke dia. Mungkin juga dia nggak mengerti antara bedanya dokterin dengan dokma kali ya. Ya seperti itu kan. Waktu kita merumuskan itu, sebetulnya di dalam beri kita bisa buat dokterin. Tapi ketika kemudian dirumuskan oleh banyak pakar-pakar semua dari gereja itu, maka menjadi dokma. Dia menjadi, mengikat ya untuk gereja itu menahatinya gitu. Dan menjadi identitas yang berbeda. Dan kadang-kadang itu dipakai untuk menyesatkan yang berbeda gitu ya. Mungkin saya tidak setuju dengan cara menyesatkan yang berbeda. Jadi, kalau kita membaca Alkitab, kita pakai teks tahu, tahu juga teks aslinya segala macam itu, nggak bisa, nggak bisa, apa, tidak bisa banyak juga mengertikan Alkitab. Apalagi Alkitab juga harus sudah dijemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi, mesti lihat dulu begitu. Jadi, maksudnya apa? Jadi, kalau kita baca Alkitab kan kita pertama juga lihat tradisi. Jadi, mungkin juga Pak Yonatan ini baru dengar dari yang lain. Oh, ada isu, ada isu bahwa Alkitab itu tidak kenaon. Nah, kemudian dia, kata lah dia kan, diikut pikirannya. Langsung dia lihat, ada buktinya. Jadi, dia membacanya itu, membacanya dari pikirannya gitu, dari apa yang ada di kepala dia. Nah, itu namanya kan, suara itu deduktif. Nah, kemudian dia mencoba menggali. sebetulnya arti katanya apa? Itu induktif ya. Itu kan gramatika dilihat. Tapi jangan lupa, ada historisnya, ada sejarahnya. bagaimana dia memahami kata, tidak ada sejarahnya. Kemudian, berapa banyak dia punya, apa, kamus yang dia modiliti. Dalam waktu singkat seperti itu, saya bisa bayangkan. Dia merumuskan apa? Kemudian dia sepertinya, merumuskan pikiran-pikirannya sendiri. Ya, nggak bisa dirumuskan oleh, segelitir orang. Jadi, dalam hal itu, ya belajarlah dari Katolik. Katolik kan merumuskannya begitu hati-hati. Itu benar. tradisinya. Maka itu, sampai mereka punya keyakinan yang, sangat tinggi terhadap, apa namanya, demenya dok banyak. Ya, karena memang, dikaji benar-benar begitu. Nah, tiba-tiba setiap orang muncul. Repet juga, di protesan kan setiap orang muncul. Saya nggak tahu, bidang kajiannya apa, tiba-tiba, dia jadi ahli biblika. Setahu saya, pendidikan yang dia, yang dia tempuh itu, apa betul ada ahli-ahli biblikanya? Dia belajar di mana? Nah, seperti itu. Kemudian juga pernyataan dia, tentang dia tidak bicara dokternya aja, saya sudah langsung lihat, jadi dia pakai kacamata apa? Dan memang teman-teman dari, apa ya, setiap tertentu yang dia, yang dia, yang tampaknya mengajar dia, itu kan, menekankan dia, apa namanya penasaran induktif. Nah, orang berpikir, perasaan induktif itu perasaan akitab. Ya, penelitian biasa itu, induktif dan deduktif. Palaikmanya gitu, biasa. Jadi, kalau induktif kan, mencari data-data, kemudian, data-data itu dilihat, nah, paliditasnya, itu dilihat koherensinya, dan kemudian, disimpulkanlah, dengan analisis triangulasi itu. Ini nggak sembarang, dia ambil etal kitab, kamu sini artinya apa, jadi artinya begini. Nggak begitu, itu gampang sekali. Nggak perlu belajar teologi, seperti itu. Saya bingung juga, kok sederhana sekali, untuk apa, coba-coba belajar teologi, seperti itu aja. panggil aja orang bahasa semuanya. Yaudah, semua orang-orang sekolah teologi, udah, ambil aja orang bahasa, setelah-setelah. Nggak perlu belajar teologi, kalau caranya begitu, dan saya bisa bayangkan, jadi apa itu. Makanya dia, istilah yang habis, oleh gereja-kerja yang lain. Karena memang, ya, kemampuannya minimal, gitu ya. Logikanya juga bingung. Apalagi dia ngatakan, 6 ribu, ini mah kenapa, 6 ribu. Saya juga bingung tuh, kenapa, ada persoalan apa, beragam. Memang kenapa, kan beragam kan, nggak ada masalah. Saya selalu katakan, protestan itu indah, gitu ya. Karena ada kelagaman, kebebasan juga. Bukan berarti kita aja dilihat. Tidak. Karena memang, memang juga, kadang-kadang kita menghormati kebebasan orang menafsikan Alkitab. Dan itu kan udah risiko. Ketika semua orang membaca Alkitab, semua orang mau menafsikan Alkitab, kan terjadi begitu. Tapi kan, tidak ada perumusan doktrin, dogma itu, setiap orang merumuskan yang nggak ada. Jadi kalau Pak, Pak Sotapun Purnama merumuskan, merumuskan doktrin-dogma, ya itu aneh, gitu. Dia nggak bisa, dia mesti lihat dulu tradisinya, kacamatanya bagaimana. Terus, hermenetiknya. Hermenetiknya harus dibelajar. Kalau dia belajar, eksekensi kan induktif. Kalau dia belajar hermenetik, dia penggabungan hermenetik untuk lebih baik, kan? Nah, itu namanya deduktif. Seperti itu. Dan dia mesti, mesti periksa antara hasil induktif bagaimana, hasil deduktif bagaimana, gitu. Yang biasanya, yang sebenarnya bisa kita buat, dia diktif dulu. Walaupun, Pak, dari teman-teman yang biasa nasir induktif, oh nggak bisa, harus diktif dulu. Tapi gimana caranya dia menghindari, apa namanya, pengetahuan awal dari yang ada di pikirannya. Kan seperti itu. Jadi, ya memang mungkin teman-teman ini mesti banyak belajar penelitian kali ya. Sampai data pun dia tidak bisa membedakan antara data yang jenduh mana, gitu. Data jenduh, dia tidak boleh, oh ini, salah, itu salah. Yang ini, dia tentukan bagaimana cara menentukan data jenduh itu susah, luar biasa. Dan segembarang, makanya begitu kanan, itu kan artinya waktu karanisasi itu ada proses menemukan data jenduh. Artinya, ketika dikumpulkan semuanya itu dan disetujui oleh gereja-gereja pada waktu itu, itu namanya data jenduh. Itu pun bukan berarti dia menjadi, apa, menjadi mutlak. Benar. Dan tidak tiba-tiba, oh, harus begitu. Alkitab menampilkan Alkitab. Sula Sriptura. Mesti benar sama sekali. Dan kalau kebahagiaan cuma hanya perjanjian baru. Bagaimana caranya? Tidak bisa kenal Tuhan. Ya, tidak begitu juga. Kan ada gereja, ada yang mewarisi. Kemudian juga, ada, yang pernah namanya, tradisinya. Ya kan? Dihargai lah itu. Kan lo kurus juga bekerja melalui banyak orang lain. Bukan tiba-tiba lo kurus bekerja dengan Pak Purnah mau dapet iwa, bila kemudian tahu. Saya mendengarnya kaget. Gak bisa membedakan antara dokumen dan dokumen dan kemudian juga usaha menaksil Alkitab. Gak bisa. Jadi, ya lucu sekali. Kemudian dia hantam kromo seperti itu. Coba lihat baik-baik. Memang betul. Seperti contohnya, Kalpin dulu kan dia tidak sekolah teologi mungkin. Oh, dia bisa menaksilkan Alkitab. Jangan lupa, dia dokter hukum. Dan itu coba lihat penaksilan Kalpin. Itu kan sangat seperti menaksilkan kitab hukum kan. Makanya, maaf saya nih, kadang-kadang orang Kalpin ini kan merasa diri paling benar kan. Normatif. Kalau ini salah berarti hukum. Kan begitu. Karena memang Kalpin ada seorang dokter hukum. Ya seperti itu. Beda dengan seorang Luther gitu. Nah, beda lagi juga dengan teman-teman Katolik. Nah, teman-teman Katolik kan sama juga. Salah ya beda. Kan begitu kan. Ya seperti itu. Nah, teman-teman Luther mungkin agak lebih lunak. Karena mereka kan mengizinkan penaksilan pisah kitab dengan setiap orang bisa membacanya. Tapi bukan berarti tafsir sembarangan. Kemudian dikatakan ada bahayanya. 6.000 demasi. Bahayanya. 6.000 demasi. Ada bahayanya di mana? Gitu loh. Sejuta orang berbeda dari 1 juta juga gak apa-apa. Ya. 10 juta orang pasti ada 10 juta orang. Gak apa-apa juga. Tapi kan ada nilai-nilai yang sama. Jadi kalau kalau apa namanya similarity ya. Kesamaan dan diversity itu ada. Tapi jangan cuman lihat perbedaannya. Diversity-nya jangan. Similarity ada. Jadi selalu begitu. Di Pancasila juga. Kita kan juga menaksikan Pancasila juga beragam. Tapi ada hal-hal yang menyatukan. Itu sila-sela kelima sila Pancasila itu ada. Menyatukan. Maka itu ada rumusan itu. Tapi kan dia tidak tertutup. Dia bisa terbuka di tafsirkan. Menjadi luas ya. Jadi jangan mengangkat seperti wah kalau gak ada Alkitab yang apa yang kanon kita gak bisa mengenal Tuhan. Katanya Tuhan berbicara dalam berbagai macam cara. Bagaimana kita membuktikan itu benar atau tidak. Memang kalau ada Alkitab Anda bisa membuktikan. Saya juga gak yakin Anda bisa membuktikan. Jangan-jangan juga Anda baru baca Alkitab saya baru beberapa kali ke situ. Apa mungkin sudah ribuan kali baca Alkitab dengan pekerjaan seperti itu. Kesibuan saya gak yakin juga. Jadi ya itulah kadang-kadang saya gak mengerti juga apakah ini buat sensasi. Makanya saya juga lagi bingung juga kenapa Youtube saya tiba-tiba juga jadi tempat juga untuk diskusi sebenarnya bukan perdebatan. Tapi bagi saya aneh juga untuk yang Yonat Pertama walaupun saya dengar juga dari organisasi itu kan organisasi itu bukan organisasi program studi. Jangan terlalu ribut-ribut sebut lah ya. Tau sayang saya gak usah sebut namanya lah ya. Gak enak juga. Yang kalian bentukkan organisasi institusi. Sebenarnya gak ada hubungannya dengan doktrin-doktrin kan STT itu kan 300 STT belum dieliminasinya banyak. Ya berbeda-beda yang gak tempat salah. Ya kita kan di STT itu kan ketika mereka gabung institusinya. Gak mengurusin doktrin gak mengurusin gerejanya. Dan tidak semua STT dibangun oleh gereja. Jadi begitu juga apa namanya gak semua tawet STT kan gereja. Jadi mesti hati-hati apalagi STT itu publik loh. Bukan seperti seminar zaman dulu gitu loh. Ini mesti hati-hati juga gitu ya. Mesti dilihat banyak hal gitu. Jadi kembali kepada persoalan juga ya. Ya memang kita memang melihat salah satu kelemahan dari STT itu adalah tidak ada integrasi antara pendidikan tinggi teologi dengan gereja. Sehingga orang yang sekolah teologi itu baru sarjana udah merasa jadi alat teologi. Karena sarjana itu hanya baru bisa analisis. Baru buat bisa prosedur penelitian. Jadi gak bisa wah saya mau wajar kitab kemudian saya temukan artinya begini. Dari mana dia tahu. Cuma lah baca penelitian dengan baik. Kemudian juga magister. Magister kan cuma hanya mampu dikualifikasinya adalah kemudian dia itu adalah namanya mengevaluasi, mengkritik, membandingkan. Kemudian kalau dokter baru. Nah mungkin Pak Purnomo ini tertarik kali karena menjadi dokter dia mau buat temuan baru. Tapi temuan barunya jangan tiba-tiba baru. Itu bukan temuan baru namanya. Tunggulah 20 tahun lagi atas 10 tahun lagi jadi profesor belajar karena dulu baru ketubuhan baru. Yang ada dulu aja dilihat gitu. Jangan buat kaget-kaget. Oh rakyat sian juga masyarakat jadi bingung dengan kata-kata Pak Yonatan Purnomo ini. Ya selamat berkarya ya. Saya sudah dekat juga ada dari teman-teman yang lain. Cuma saya memang tidak biasa memencari dan diminta memencari. Cuma waktu ini saya sempat tiba-tiba saya sempat bersihat gitu pernyataan anak Kristen dalam berhayat yang mana saya juga nggak tahu. Seperti itu ya. Mungkin nanti akan punya definisi sendiri ya silahkan. Saya berharap belajar baik-baik lah. Mungkin baru selesai-selesai gitu. Jangan cepat-cepat lah ya. Karena kalau tamat dokter itu baru mulai berkarir. Jangan dulu merumuskan itu. Kalau bisa ambil dulu lah profesornya gitu dalam bidang tertentu. dalam bidang biblika gitu. Ya mudah-mudahan sih karya-karya biblikanya ada gitu. Kita lihatlah apakah kualifikasi karyanya kualifikasi dokter atau tidak. Nanti ya mungkin kebanyakan siap mulai baca juga lah ya. Walaupun saya sudah dengar ya dari banyak teman-teman tapi karena saya memang tidak biasa mengomentari ya saya diam-diam aja. Ini karena kebanyakan channel saya mulai dikomentari-komentari jadi saya seperti ter apa namanya apa namanya ya semacam tidak bisa menghindari gitu. Lihat itu wah juga bicara seperti itu. Ya saya berharap ini juga jangan jangan langsung dianggap menghalangi apa namanya karir Anda ya karir Anda. Karena kan saya ini masih senior juga gitu ya. Karena orang-orang bilang wah Bapak itu murid Bapak oh bukan saya gak pernah disana cuman ada kelompok-kelompok yang ada memang ya yang saya kenal lah banyak begitu. Tapi ya sudah lah ya tidak perlu sampai apa terlalu pribadi lah. Tapi yang saya katakan jangan cepat-cepat buat heboh gitu ya. Buat heboh ya. Harus buat penelitian yang mendalam kalau 60 ribu denominasi apa positifnya apa negatifnya kalau penelitian begitu jangan sebuahnya negatif terus itu mah bukan penelitian cari kesalahan terus kerjanya cuman lihat tuh terus ada lagi teman-teman yang muslim wah akan banyak orang pindah jadi wah pindahnya dimana gitu loh seperti itu itu lucu seperti itu tapi juga bukan melatih saya tidak menghormati teman-teman yang lain ya enggak jadi pindah agama itu bukan gara-gara apa bukan gara-gara dokter yang sebetulnya maafkan saya gitu ya ya itu kan sebenarnya juga ada banyak hal lah ya walaupun itu ada kemerdekaan setiap orang gitu ya jadi kalau saya meneliti di suatu tempat itu ya saya harus sebut namanya dari kehadiran jemaat di gereja itu kita sudah tahu lah berarti biasanya gereja ini jemaatnya rata-rata misalnya usaha gereja ini rata-rata misalnya jadi pekerja negeri gereja ini rata-rata seperti apa gak bukan itu sebenarnya kita bisa tahu jadi datangan orang ke gereja itu kebanyakan bukan gara-gara dokma jadi berantep dengan dokma itu gak penting dokter gak penting bukan berarti itu gak perlu karena itu pekerjaan yang tidak mudah dibahas-bahas itu itu adalah pekerjaan dari sinode rompuk yang apa jadi apa namanya ya para pakarnya jangan semua jadi pakar kalau belum teruji kalau perlu ya ambil dulu lah apa namanya diuji dulu lah berarti saya dengar baru tamat gitu ya ya bukan berarti saya merenakan baru tamat cuman saya kaget aja oh ini kok baru masuk 2019 magister gitu kan terus kemudian tiba-tiba jadi ahli Alkitab tapi ketika dia katakan dia tidak bicara dokter saya bingung nah itulah jadi banyak hal yang aneh seperti itu ya tapi gak apa-apa ya tetap bersemangat lah ya saya tidak ingin mengalihannya cuman ya sebagai yang mengamati karena diminta saya jadi lucu aja gitu loh anda ini membuat heboh aja gitu loh jangan membuat heboh lah santai aja sampai saya juga ditanya oleh teman-teman dari katolik ini loh protestan dalam bahaya 60 ribu berbanyak teman-teman musim juga begitu semuanya jadi ya gak usah buat sensasi lah biasa aja ceriti dulu baru ngomong lah gitu ya kalau kan kita tahu kan bahwa ini kan bukan penelitian ini namanya publikasi jadi anda meneliti dulu lah baik-baik ya buat jurnal baik-baik tapi jurnalnya hati-hati loh jangan bagiasi ya jangan juga ditolong orang lain gitu ya buat karya yang bagus gitu ya ya soalnya apa kita kan juga kadang-kadang saya melidu artikel-artikel seperti itu ya ya buatlah karya-karya yang bagus yang bisa memberkati ya sehingga dengan demikian kita tahu kalau anda memang ahli di situ yang terjemahkan segala macam silahkan lah gitu ya supaya kita tapi juga kalau memang ahli menerjemahkan jangan merumuskan dogma bukan bisa menerjemahkan ahli kita bisa merumuskan dogma ya belum tentu karena ada faktor-faktor pembentuk ya dokter itu seperti itu ya ya teman-teman jika lain yang mendengar ya gak usah kaget lah dengan ucapan-ucapan yang mengagetkan gitu biasa saja saya bilang protestan itu dalam keragamannya indah kalau katolik bilang keren ya kalau memang mungkin punya penciriannya nah saya bilang protestan itu indah yang bisa menampung juga teman-teman seperti Pak Yonatan Purnomo ini masih dapat tempat gitu ya bahkan pernah bicara loh dia apa di kelompok organisasi kumpulan institusi ya institusi pendidikan gitu ya tapi bukan prodi ya supaya jangan salah sangka gitu walaupun ada orang yang membingungkan dengan dogma-dogma itu ya dan sekali lagi ya memang mungkin mesti jelas sekali kelasnya bagaimana apakah kelas yang dibuat itu itu adalah kelas sarjana kelas magister kelas doktoral jadi kalau apa Pak Yonatan Purnomo menyebutkan bahayanya cuman buktikan dong terus kalau gitu solusinya bagaimana kalau Anda belum sampai ke sana itu bukan penelitian cuman buat heboh saja tapi kan juga oh kan orang berbahaya berbahayanya dimana ini udah begitu banyak loh berbahayanya dimana ya setahun saya ya doktrin itu memang berguna untuk hidup tapi keselamatan tidak ada hubungan dengan doktrin itu jadi kalau ada hubungan gimana caranya berapa banyak doktrin orang harus dipahami apa indikatornya orang selamat berapa banyak doktrin doktrin apa aja gak bisa orang yang berada di salib bersama dengan tersi salib aja dikatakan hari ini bersama-sama dengan anakku kenapa kita mati-matian seperti itu ya mudah-mudahan sih kita menyadari ya katakanlah apa adanya jangan perlu ditambah-tambahi jangan juga dibuat luar biasa heboh apalagi memang kalau untuk mungkin karena untuk masuk youtube jadi kali heboh ya saya juga baru pikir-pikir karena karena beberapa apa beberapa namanya video saya ditanggepi jadi rame juga gitu saya juga tidak bermaksud buat apa-apa saya hanya mengatakan apa ada saya dan yang saya katakan itu memang bidang kajian saya gitu penelitian saya yang saya ungkapan ini emang saya punya kemampuan untuk peneliti seperti itu kira-kira begitu untuk semuanya silahkan untuk memberikan masukan tapi masukan aja yang membangun ya jangan apa jangan jangan saling memaki gitu loh karena kita ini kan lagi bicara tentang apa agama teologi terima kasih selamat ya berkarya ya selamat terus menggali ya berjuang untuk menggali memperlumuskan pengantaran akitannya untuk Pak Yonatan Perubawa terima kasih terima kasih